Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Didi nah pada video kali ini kita akan bahas tentang CFG atau Context Free Grammar nah ini salah satu materi yang ada di bahasa otomata bahasa dan otomata yang perlu kalian ketahui ya nah untuk CFG itu sendiri sebenarnya dia adalah notasi dari sebuah bahasa atau notasi yang menjelaskan sebuah bahasa tapi sebenarnya kalau dalam dalam teori sebenarnya atau dari bahasa dalam mata untuk CFG ini tidak perlu disukurkan sekedar membundekritikan sebuah kata-kata aja sebenarnya untuk CFG ini nah untuk CFG sendiri ini lebih powerful dibandingkan kelebihan otomata atau Regulation tapi tidak dapat menjadi dpd bisa semua disaksa oke yang sudah yang kubilang tadi ya dia tidak terlalu bagus ya jadi sekedar ada kelebihan dan kekurangannya nah untuk kelebihan kekurangannya nanti kita akan coba kelebihan otomata nah disini untuk CFG nya nah ini kelebih pengurangan pengurangan dia hanya bagus pada pada saat dia menggunakan yang namanya structure atau structure yang ada kalau misi bilang ada dalam kurungnya lah seperti dia dibilang kayak gini ini structure kayak gini satu dua tiga empat jadi kata-kata yang semakin ke bawah semakin besar atau dari semakin ke bawah semakin facial jadi seperti itu yang terstruktur ya ingat yang terstruktur tapi kalau pada implementasinya bahasa itu tidak terstruktur kadang dia menangin cap di tengah kadang dia menaik di atas atau di bawah nah CFG itu adalah bahasa formal normal formal yang digunakan untuk menggenerasi semua kemudian pattern string in a given pada bahasa formal yang sudah diberikan itu untuk CFG basic ideanya dari CFG adalah dia menggunakan variable untuk mempunyai set sebuah string setelahnya adalah bahasa setiap variable ini ini terdekat secara rekrutif jadi nanti dia akan mempunyai secara rekrutif variable ini misalkan begini ya A B A B C dan sebagainya ini akan merekrutif yang ini dulu nah ini terus merekrutif ini dia merekrutif ini nanti kalau ada A B C B dia akan merekrutif ini nah terus-terus dia merekrutif bagian yang ada di sebelumnya dia merekrutif lagi rekrutif terus dan sebagainya aturan rekrutifnya itu kontaktination info kontaktination nah ini kalian kalau kalian ingat di materi dulunya kontaktination ya kontaktination itu berhubungan dengan CFG nanti aku akan caturkan linya untuk kontaktination nah dia merupakan alternative rule untuk variable union ini kalau misalkan ada union di dalam apa namanya dalam CFG itu bisa digunakan jadi seperti itu nah di dalam CFG ada tumpul atau promulis atau formula yang bisa kalian pelajari yang kalian harus kalian ketahui nah formulanya atau tumpulnya adalah ini V P P dan S atau ada juga G ini istilahnya grammar atau CFG itu ada grammarnya kalau kalian masih ingat bahasa inggris itu ada sebuah kata kalimat rumusnya dimana dia berisi beberapa production rule nah dimana dia berisi ini rule rule-nya contohnya kalau misalkan simple paste nah apa sih simple simple paste itu rumusnya apa subject plus object nah untuk dia itu juga sama isinya oke itu ini nah biasanya dia untuk membenerate generate atau memubah sebuah string yang ada di dalam bahasa nah untuk C C itu adalah terminal atau final set jadi hasil akhir dari sebuah klaimernya biasanya didenotasikan dengan lower case letter artinya disebut variable itu juga final set non-terminal simbol nah biasanya itu direpresentasikan dengan bentuk capital letter jadi nanti ada dua dua panel set jadi ada yang terminal ada yang variable dan dia dibedakan oleh lower case dan capital letter atau upper case ada juga disebut dengan star symbol simbol awal kira-kira simbol pemulaan itu ya mungkin nanti S itu dia menunjuk ke mana atau rule bisa dibilang rule-nya dia itu diturunkan dari string string-nya sudah dari contohnya dari semua permasalahan itu dia turunan kita akan CFG diturunin jadi kayak gimana sih rule-nya jadi biasanya kalau S ini isinya rule-rule aturan-aturan untuk membentuk sebuah yang namanya production production itu hasil hasil dari ini gabungan dari terminal dan variable seperti itu nah ini adalah contohnya misalkan variable seperti ini terminal seperti ini gabungan dari terminal dan variable ini ngz biasanya ada campurannya setidak string ini terminal aja campurnya nah ini yang sebut dengan gabungan antara terminal dan variable biasanya bentuknya seperti ini alpha beta lambda dan sebagainya production adalah form dari variable di mana string dari variable dan terminal dokungan jadi kudaksa itu hasil nah misalkan disini contohnya buatlah CFG dari bahasa dari bahasa menggunakan ini number dari setnya adalah ini kalau kalian masih ingat regular expression kita menggunakan konsep regular expression karena dia bilang adalah ini number of oversat yang ada di dalam A maka kita pasti menggunakan regular expression ini A cleanse closure nah ini kalau kalian ingat ya di regular expression ini hubungan adalah dia memiliki semua A yang ada di dalam variable yang ada di dalam sebuah urutan ya tiba kalian baca-baca lagi di materi apa sebelumnya nah selanjutnya kita sudah tahu dia kita menggunakan regresion R regresion sama dengan A client closure atau A bintang selanjutnya kita buat rule-nya production rule-nya itu dimana rumusnya adalah seperti ini S sama dengan A S dimana S ini merupakan isi atau isilah dengan start symbol jadi A dimulai start symbol kenapa A S karena gini A nanti kan diteruskan adalah institusi sesara AA AAA AAA A A 3 dan seterusnya yang kan nah rubuk S ini kita start symbol isinya koordinasi ini mewakili ya mewakili ini semua S mewakili yang belakangnya setelah biasa entah dia A nya mulai dari tradisinya ada isinya A dan seterusnya jadi mewakili itu aturan utama aturan kedua adalah S dia empathy string atau epsilon atau nilai kosong nya biasanya nanti urusannya adalah ekran gian aja aturan seperti nah karena bikin aturan apakah bagus seperti ini kalau menurut aku sih ya mungkin nanti kalau misalkan ada soal pertanyaan kita gandung dari pertanyaan dan soalnya ya nanti dia akan dijelaskan harus menggunakan aturan setiap dengan adanya rule kita akan membatasi dari penggunaan CFJ nya kalau misalkan tidak ada rule ya sudah nanti kita akan macam-macam menggunakannya nanti kita bisa menggunakan A start simbol nya A A start simbol start simbol A dan selesnya ini kalau misalkan disini kita sudah membuatkan batasan ini aja nah selanjutnya kita coba kita turunkan dari A S disini kita bisa menggunakan yang pertama adalah S yang kosongan dulu nah ini turunannya jadi derivate itu turunan kita pengen misalkan derivate A ini sebanyak 6 kali oke kita menggunakan aturan pertama yang pertama A S dulu yang mana kosong dulu baru A S kita gunakan aturan kedua aturan kedua itu A S tambah S tambah A lagi tambah A lagi S di belakang dan selalu S di belakang jadi kita ingin 6 jadi kita sudah sampai A 6 S masih ada kita hilangin S sehingga S nanti adalah seperti ini A 6 kali ada E atau M C nah ini ini boleh dibukul itu boleh enggak jadi akhirnya jadi seperti ini atau kita jelaskan bahwa reguler dari A E A A bintang itu kita bisa generasikan istinya segini atau bisa dibilang we can help nulis S star symbol rules with S F Z atau E jadi sebenarnya string ini tidak perlu ditulis kalau kita menggunakan ini untuk menurut tapi kalau untuk membedakan antara string closer sama yang lain A regular yang lain kita menuliskan nilai 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 nah lanjut lagi kita bahas lagi yang namanya derivation atau kebunan kalau masih ingat matematika itu dari derivation ya itu merupakan sequence dari production rule jadi production rule yang sudah kita buat ini itu kita turunin turunin kayak gini tadi S tadi karena kita nilainya adalah epilone maka dia akan masuk hasil service 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 ada dua decision yang bisa kita lakukan pada saat kita melakukan derivation yang pertama adalah we have a decide non-terminal business to be replaced jadi kita bisa melakukan nge-replace yang non-terminal nya tadi yang tadi sudah jelasin ya non-terminal kita replace selanjutnya we have decide production which non-terminal will be reset production rule jadi rule production rule nya akan kita ubah nah ini yang tadi ini ini yang kita ubah dan yang kedua adalah production rule nya ini kita ubah yang S disini kita jadikan empty string atau epsilon gitu itu nah dari dari string adalah sebuah bahasa dari CFG yang selalu dimulai dengan start simbol S jadi dia selalu S dulu baru nanti selanjutnya ini 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 baku ya caranya segini S dari sini baru disini isinya apa rule nya nah biasanya ini yang kiri biasanya start simbolnya yang kanan adalah bisa dibilang production nya atau rule nya nah di dalam derivation ada dua decide atau to decide to return non-terminal untuk dibilang untuk menurunkan non-terminal itu dia bisa menggunakan dua cara yang pertama right derivation yang kedua adalah right derivation nah kalau contoh yang ini yang diubah adalah sebelah kanan jadi sebut dengan right jadi yang sebelah kanan jadi kalau misalkan rule nya nanti dia menggunakan sebelah kiri nantinya yang dua adalah yang sebelah kiri yang ini bisa diubah banyak bagaimana terdang dari kita buat di nah sebenarnya untuk level sama right derivation itu sama sama makanya banyak tutorial banyak informas banyak buku yang mengatakan dari derivation itu cuma satu ada level sama right karena pasti hasilnya adalah sama nah left mouse dari patient dimana yang sekat kiri yang akan kita lakukan proses sedangkan yang right mouse yang terbelah kanan akan dilakukan perjualan jadi kiri dua kalau dari left mouse dari patient yang kanan duluan yang lepas gunanya nah ini contoh dari patient ya kurang contohnya sama ya kayak yang sebelumnya misalkan disini alpha ini ini adalah dari patient proses turunnya seperti ini dimana hasilnya akan menjadikan lambda seperti ini dimana A itu merupakan turunan dari lambda apa isi dari lambda turunan dari lambda seperti ini S ini S menunjuk ke 0 dan 1 proses turunnya maka untuk kita masukkan ke dalam muskat simbolnya ke dalam sini ini kan mas kosongan yang belum simbolnya dalam sini kita masukkan di tengahnya maka hasilnya akan jadi seperti ini kalau kita ingin menambah lagi tambah 0 1 di tengah tengah ini selanjutnya S kita substitusikan lagi menjadi ini jadi ini perubahan seperti itu perubahan perubahan dari patient untuk CFP jadi dia mengubah sudah ada ini jadi bisa dibilang untuk menghemat penggunaan ya penggunaan untuk menghemat baris sebenarnya kalau dari CFP ini ada yang bilang tidak tidak mesti menggunakan CFP ini hasil kenapa sih S-nya disini jadi 0 1 ini kalau kurang lebih sama dengan nah saya level sama right mas derivation disini misalkan disini derivate string ABB menggunakan level sama right mas derivation dimana CFP rule-nya ini biasanya sudah diberikan rule-nya kalau S-nya sudah diberikan kok ini kita tidak susah dimana A, B atau epsilon dimana A itu nilainya adalah A kecil sama besar dan B adalah S besar dan B oke sekarang kita gunakan yang live dulu kita buat turunan aja dimana yang pertama kalau kita ingin disesai dengan formosan CFP kita harus mulai dengan simbol dulu simbol S dulu baru nanti ini sebenarnya derivate string ABB ini kita harus menggunakan derivate dimana supaya hasilnya adalah string ABB menggunakan metode live sama right mouse sebenarnya unuseless sebenarnya unuseless sebenarnya ini kalau CFP ini menurut aku kalau orang lain tidak tahu juga kita coba buat turunannya S jadi AB S sama sama dengan AB atau E tersebut kita boleh A B A E atau A B tetapi luar B ini kita langsung lagi hasilnya langsung E saja jadi kita pengennya adalah ABB kita masukkan A A A besar ternyata hasilnya adalah A lebih besar maka gini selanjutnya yang disertifikan adalah B kita turunin B lagi S B kecil nah untuk B untuk S ternyata adalah E mungkin kita samakan AB lagi nanti AB lagi baru disini kita akan masukkan E sekarang B kecil sama B besar sudah digabung jadi satu maka hasilnya adalah kalau digabung ke atas di nah A kita turunkan lagi jadi A besar A kecil B besar B kecil kenapa jadi B kecil oh iya kenapa jadi B kecil ya iya kok jadi B kecil ya kok misalnya jelasin ya sb S sama dengan oh bentar bentar sb eh b sama dengan sb oh iya epsilon dihilangin ini A jadi b kecil ini maksudnya apa ya mungkin mungkin ya kalau kita lihat dari sini karena ini tadi A kecil B besar seharusnya ya mungkin ini bukan A kecil B besar ini kecil B kecil ini kemungkinan karena kalau kayak gini dia gak dapat hasilnya sb ya mungkin ya abb ini ya mungkin soalnya kalau kayak gini dia gak akan dapat hasilnya abb oh disini dia langsung kesini ya ab besar sb itu sama dengan b sb kok langsung di ini mungkin ada rule lagi ya disini ab 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 nanti nanti ada ab ya mungkin ya mungkin ya jangan -jangan disini atau ab jangan jangan gitu ya soalnya untuk lower sama capital letter itu beda ya oh berarti disini ada ab jadi dia makasih kita lihat lagi contoh lainnya yang right mouse jadi yang sebelah kiri dua nanti baru kita lihat yang kanannya ini yang sebelah kanan kalau right mouse ini dari contohnya b sb ini dia pilon s-nya oke a nah ini benar kan ab ini dia b ya mungkin aor ya disini db ya makanya dari b ini 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 benar ini ini benar ini benar b ab sb ab sb 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 kecil ya oh ini bisa ini benar ini bisa sb ini yang agar rancis penyelesaiannya yang live ini contohnya aku dapat dari internet ya jadi kadang contoh itu tidak semua benar ya jadi untuk live sama live sebenarnya sama sama aja cuma akan tergantung dari cita-cita cendul sendiri atau kepanan nah ini istilah dekorasi jadi jadi ini kekembangan dari ini jadi nanti ada kalau misalkan ada kata-kata kata 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 maka dia ada banyak derivation atau banyak step yang akan dilakukan yang akan lakukan seperti ini ada derivation untuk alpha dimana sebenarnya alpha dibawah seperti ini turunannya ada banyak berarti kalau ada tanda ini nah contohnya seperti ini ini menandakan 2 turunannya ada banyak sebenarnya tanda ini sebenarnya gak apa-apa kalau gak kita pakai ini untuk menandakan bahwa turunannya cuma 1 2 dan 3 ada disebut dengan sentential form ini istilah aja sentential form itu adalah string atau variable atau terminal diturunkan dari start symbol yang disebut dengan sentential form language of grammar jika g adalah cfg maka lg adalah language ini adalah contoh istilah yang ada di dalam cfg w must be terminal string w adalah arm terminal string dimana s adalah start symbol artinya adalah g memiliki production s epsilon dan s adalah 0 1 s 1 ini adalah s adalah legitimate in right side jadi yang sebelah kanan itu salah adalah suatu production lg language l itu menandakan language dari grammar dari grammar adalah context free language atau cfl ini ada ini penggunaan aja dari cfg cfg dimana dia dalam language bahasa yang mendefinisikan beberapa cfg jadi dia definisi dari cfg juga sini enggak total dikasih cfl itu sendiri dia bukan bahasa yang formal atau bahasa yang regular seperti contoh yang sudah aku berhasil tadi ya tapi tidak semua bahasa dapat cfl jadi tidak semua bahasa atau contoh yang sudah dikasih bisa menghitung 2 maksimalnya tapi tidak bisa lebih dari 2 maksimalnya bisa istilah saja sebarga itu saja untuk penjelasan konteks free konteks free grammar mungkin itu saja yang bisa menampaikan untuk video kali ini kurang delimu aku maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat telah